A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya Maka hendaklah dia menuliskan Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya Dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya Atau lemah keadaannya Atau tidak mampu mendiktekan sendiri Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki Maka boleh seorang laki-laki Dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai Dari para saksi yang ada Agar jika yang seorang lupa Maka yang seorang lagi mengingatnya Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil Dan janganlah kamu bosan menuliskannya Untuk batas waktunya Baik utang itu kecil maupun besar Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Lebih dapat menguatkan kesaksian Dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai Yang kamu jalankan diantara kamu Maka tidak ada dosa bagi kamu Jika kamu tidak menuliskannya Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli Dan janganlah penulis dipersulit Dan begitu juga saksi Jika kamu lakukan yang demikian Maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu Dan bertakwalah kepada Allah Allah memberikan pengajaran kepadamu Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Dan jika kamu dalam perjalanan Sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain Hendaklah yang dipercayai itu Menunaikan amanatnya, utangnya Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian Karena barang siapa menyembunyikannya Sungguh hatinya kotor, berdosa Allah maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah Ketika menjadi saksi dengan adil Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum Mendorong kamu untuk berlaku tidak adil Berlaku adilah Karena adil itu lebih dekat kepada takwa Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah maha teliti Apa yang kamu kerjakan Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan Yang tidak berfaedah Mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya Terima kasih telah menonton!